Untung saja masih sempat sarapan Karena aku telat bangun Aku sudah ditinggal sama kayuta dan teman-teman yang lagi bermain Wah kalau gitu aku harus buru-buru keluar rumah Kira-kira kayuta ada di mana ya Kayuta, kayuta tunggu aku Sepertinya mereka ada di depan rumah Wah kayuta, teman-teman Loh mereka di mana? Jangan-jangan mereka sudah pergi ke taman ya Ya kalau begitu aku sepertinya harus susun mereka ke taman Semoga saja mereka belum mulai bermain Kayuta, wah aku naik mobil aja deh biar cepet Kira-kira teman-teman sudah mulai bermain atau belum ya? Akhirnya aku sebentar lagi sampai di taman Akhirnya aku sampai di taman Kayuta, teman-teman Baby Jelin, Atom, Atam Wah mereka kemana? Kenapa taman sepi? Wah itu dia Mio Jangan sampai ketahuan ya Atom Atom, Baby Jelin Kita harus sesuai rencana Kita harus pura-pura berbuat jahat pada Mio Karena hari ini adalah ulang tahunnya Oke kata kayuta Oke, oke Eh Mio, ngapain kamu kesini? Wah kayuta, teman-teman Akhirnya aku menemukan kalian Ayo kita main yuk Oh iya, sepertinya disana ada boneka lotso yang biasanya menari-nari loh Apa sih? Aku tidak mau main Aku capek bermain bersama teman-teman Iya kan teman-teman? Iya, iya, iya Tuh kata kayuta haus Yaudah lah, aku akan beli minuman dulu di umat Ayo teman-teman Oh iya, Mio Kamu tidak usah ikut ya Wah kenapa kak yuta Aku juga mau ikut bermain Tidak boleh Pokoknya kamu tidak usah ikut Ayo teman-teman Ayo, ayo Kayuta, aku mau ikut Yaudah deh, boleh Tapi kamu harus duduk di luar Oke kak yuta Tidak apa-apa kok Yaudah deh, sekarang kita akan menuju ke umat Nanti boleh minum yang banyak ya Ayo baby jalin Semua aku traktir Kecuali Mio Wah kenapa begitu kak yuta Sudahlah, ayo teman-teman Kita langsung masuk aja Kita akan beli minuman yang enak-enak Asik, asik Halo kak mami Aku mau beli minuman Oh iya, aku mau beli lima minuman ya Biar aku bagikan sama teman-teman Wah asik Berarti aku juga dibelikan kan kak yuta Apa sih Teman-teman Ayo cepat Kita keluar aja Tuh, jangan lupa apa yang tuh Tata yuta Oh iya Itu ya kak mami uangnya Ayo teman-teman Kita harus pergi bermain Tapi Kenapa Tata yuta udah minum Minum duan Atau sudah mau Itu ya baby jalin Aku juga mau kak yuta Lah Mio Kenapa kamu minum sih Itu kan bukan milikmu Tapi milikku Wah kenapa begitu Aku juga mau minum Aku juga mau melihat boneka lotso di taman bermain Yaudah deh Tapi ada syaratnya Kalau kamu mau lihat boneka lotso Kamu harus ambil skuter yang ada di sekolah Oh yaudah deh kalau gitu Jadinya kamu tidak usah duduk di luar mobil Wah kenapa kak yuta gitu sih Yaudah tidak apa-apa Aku akan pergi ke parkiran sekolah Dan mengambil skuter yang ada di sana Tenang aja kak yuta Aku akan ambilkan Yaudah Mio Jangan lupa ya Bawa ke taman bermain Iya iya Wah kenapa kak yuta seperti itu ya Yaudah lah tidak apa-apa Nah teman-teman Ini adalah saatnya Sekarang kan Mio sudah pergi Kita harus pergi ke kantor polisi Dan minta bantuan pada polisi Sakura Untuk menghambat Mio yang sedang berada di sekolahan Ayo teman-teman Kita harus menuju ke kantor polisi Oh tapi kajian kata Mio Sudah tidak apa-apa Hari ini kan Mio ulang tahun Ulang tahun Ulang tahun Yeay sebentar lagi kita akan sampai Eh teman-teman teman-teman Lihat deh disana ada Kate Butler Pas sekali Kate Butler, Kate Butler Oh iya Kak Sakura Polisi Iyo Aku mau memberitahukan pada kalian Kalau hari ini Mio sedang berulang tahun Iya betul Kata Mio tetang berulang tahun Begitu ya Wah iya Mio kan sedang berulang tahun Oh iya Aku mau minta bantuan pada kalian Minta bantuan apa Yuta? Jadi begini Aku minta bantuan untuk Kak Sakura Menahan Mio yang sedang berada di sekolahan Supaya tidak kembali ke rumah Karena aku dan teman-teman Akan membuat kejutan untuk Mio Kejutan Kejutan Oh iya Kate Butler Tolong bawakan boneka lotso yang bergerak ya Yang ada di taman bermain Wah begitu ya Pasti Mio sangat suka dengan lotso ya Iya Kate Butler Tolong ya Baiklah Yuta Aku akan pergi ke tempat bermain Sampai jumpa Yuta Oke Kate Butler Hati-hati Wah kalau begitu Aku akan menjalankan rencana Tapi aku membutuhkan bantuan Polisi Iyo dan Polisi Ken Oh iya Polisi Iyo Polisi Ken Ayo kita pergi bersama Untuk menjalankan rencana yang sudah Yuta buat Wah oke siap Baiklah Polisi Sakura Yaudah kalau gitu Sekarang kita harus pergi menuju ke sekolah Untuk menemui Mio Wah akhirnya aku sampai juga di sekolah Aku harus cari di parkiran Kira-kira skuter yang kayu ta inginkan di sebelah mana ya Oh sepertinya itu deh Asik sebentar lagi Aku bisa pergi ke taman bermain bersama teman-teman Untuk melihat boneka lotso Asik Yaudah deh aku akan naik skuternya Wah tapi aku mau pergi ke Yumar dulu Soalnya kan teman-teman ada di sana Hei Mio Mio itu skuter siapa Wah itu sepertinya kepala sekolah Sudahlah biarkan saja Sekarang kita akan menuju kemana Sekarang kita akan menuju ke sekolahan Oh iya kita harus cari Mio ya Soalnya target kita adalah Mio Baiklah Sakura Kalau gitu kita akan cari Mio Kita akan menghalanginya Oh itu dia Mio 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 berhenti Wah kenapa ke Sakura Kenapa aku disuruh berhenti Wah itu skuter siapa Mio Bukannya ini properti milik sekolah Kamu pasti mencurinya ya Iya kamu pasti mencurinya ya Apa? Mencuri? Oh aku tidak mencuri Tapi aku mau minjamnya Sudah sekarang kembali aja Soalnya itu bukan milikmu Tapi itu milik sekolah Aku akan tanya pada Pak Kepala Sekolah Kepala Sekolah tadi ada di dalam kan? Yaudah kalau begitu kita tanyakan saja pada Kepala Sekolah Iya Mio Mio Oh iya Mio Kamu tidak boleh pergi ya Kamu harus ikut kami Cepat Kami akan awasi kamu Tapi Tapi Kak 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 Sakura Aku kan tidak mencuri Sudah sekarang aku akan menemui Kepala Sekolah Dimana Kepala Sekolah? Oh itu dia Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Oh hai Sakura Ada apa? Jadi begini Kepala Sekolah Hari ini adalah ulang tahunnya Mio Jadi tolong berpura-pura untuk menuduh Mio ya Karena Mio sudah mencuri skuter milik sekolah Oh begitu ya Baiklah Sakura Aku akan mengikutimu Yaudah kalau gitu Kepala Sekolah bisa ikut aku Mio Mio Sekarang aku sudah bilang pada Kepala Sekolah Kalau kamu mencurinya ya Iya kamu mencurinya Kenapa kamu mencuri skuter itu? Wah tapi aku tidak mencurinya Tapi aku meminjamnya Tidak kamu mencurinya Tidak aku tidak mencurinya Kepala Sekolah Sudah ya Kalau kamu melawan Kamu akan aku tembak dengan senjata ini Apa? Jangan ditembak Sekarang mengakulah Mio Kalau kamu tidak mau kenapa-napa Wah Kak Sakura Kenapa Kak Sakura sampai seperti itu? Aku tidak mencuri skuter Aku tidak mencurinya Sudahlah kalau begitu Aku akan membawa Mio ke kantor polisi Yeay Rencana kita pasti akan berhasil Ayo teman-teman Kita harus cari kata Iga Kita harus beritahukan Kalau Mio ulang tahun hari ini Tapi kata Iga ada di rumah atau enggak? Coba kita lihat aja Baby Challenge Semoga saja kata Iga ada di rumah Di rumah Wah itu sepertinya ada kata Iga Soalnya itu ada mobilnya Kata Iga Kata Iga Loh Yuta Kamu sedang apa kemari? Begini kata Iga Aku mau memberitahumu sesuatu Jadi hari ini Mio sedang berulang tahun Tolong ya Tolong cari orang Agar perayaan ulang tahun Mio bisa ramai Wah begitu ya Kalau gitu Aku akan mencari banyak orang Wah terima kasih ya kata Iga Terima kasih Terima kasih Baiklah Yuta Kalau gitu Aku akan cari orang-orang Dan mengundang orang-orang Ke acara ulang tahun Mio Sampai jumpa semuanya Aku akan mengundang banyak orang Tenang saja Yuta Wah terima kasih ya kata Iga Wah kata Iga emang kuyen Keren Keren Wah kira-kira Aku mau mengundang siapa ya Wah teman-teman Akhirnya Kita sudah bilang pada kata Iga Kalau gitu Aku sekarang berharap Semoga acaranya nanti Sukses besar Tapi nanti Ada loconya ya Iya baby jelin Soalnya Mio kan sangat Menyukai locso Jadi Tema ulang tahun hari ini Adalah locso Aku akan mendekor rumah Sesuai keinginan Mio Ayo teman-teman Kita harus dekor rumahnya dulu Asik 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 Nanti di dekornya Warna loconya Tata Iga Iya baby jelin Ayo teman-teman Kita harus segera menekor rumahnya Supaya Mio pas pulang Langsung terkejut deh Karena dapet surprise yang luar biasa Asik 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 Uh yaudah Kita bikin dekorang Iya baby jelin Atom Atom Kita harus segera membuatnya Wih Akhirnya kita berhasil teman-teman Uh patut dekor Warna nyonya Bagus 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 Wah kalau begini Mio pasti akan sangat senang Aku tidak akan lupa dengan ulang tahun Mio hari ini Dan Mio pasti sangat menyukainya Lihat deh Ada tulisan selamat ulang tahun keempat buat Mio Wah sepertinya aku sudah sampai di taman bermain Aku akan ajak boneka Lotso yang menari itu Untuk mengikutinya pergi ke rumah Yuta Hei boneka Lotso Hoi hoi Oh iya sekarang kalian harus ikut aku ya Aku akan memberikan kalian bayaran lebih Asalkan kalian mau mengikutiku Wow Kalau begitu aku setuju Oke Ayo cepat ikut aku Kita akan pergi menuju ke rumah Yuta Asik Asik Oh iya kamu juga ya Oke Oke Aku juga mau Wah kalau begini boneka Lotso nya pasti banyak Semuanya akan aku ajak deh Supaya Mio semakin senang Pasti Mio tidak akan melupakan ulang tahunnya hari ini Wah kita sudah hampir sampai ke rumah Yuta Wah bagus sekali rumahnya Rumahnya sudah didekor ala-ala Lotso Pasti Mio akan sangat senang dengan ulang tahunnya tahun ini Yuta Baby Jelin Atom Atom Wah ternyata Cat Butter sudah mendatangkan dua Lotso Oh Lotso yang bisa nalui Iya Bagus sekali Baby Jelin Oh bagus Wah Cat Butler Pasti acara hari ini akan sukses besar Wah semoga saja ya Yuta Oh iya Ini boneka Lotso nya mau ditaruh di mana Oh di mana ya Sepertinya di sebelah sana deh Yaudah deh Kalau gitu Aku akan menuruti kemauanmu Aku akan bawa kedua boneka Lotso ini Menuju ke bagian pintu masuk rumah Pasti Mio akan senang dengan boneka ini Oh iya Kamu di sebelah sini ya Supaya menjaga pintu Dan boneka yang satunya Juga yang di sebelah situ aja deh Wah Mio pasti akan pulang dan akan terkejut Karena ada Lotso yang menari-nari Wah terus Apa lagi ya Yuta Yuta Aku sudah menaruh boneka Lotso nya Didekat pintu masuk Aku sangat puas dan juga senang Mereka Lotso nya bisa berjoget-joget Wah ternyata Kate Butler Kamu keren sekali Aku sangat menyukainya Oh iya Teman-teman Kita harus pergi ke kantor polisi Untuk bertemu polisi Sakura dan lainnya Kira-kira rencana kita berhasil atau tidak ya Berhasil Berhasil Wah Kak Sakura aku benar-benar tidak mencuri Sudah Mio Setelah ini Kamu akan dipenjara Karena kamu sudah mencuri skuter milik sekolah Tapi kan Sakura Aku benar-benar tidak mencuri Sudah Mio Sekarang kamu harus turun dan masuk ke dalam kantor polisi Tolong Aku tidak mau dipenjara Tidak mau Ayo polisi Mio Polisi Ken Kalian harus berjaga di depan ya Soalnya Mio akan masuk ke dalam kantor polisi Dan dimasukkan ke dalam penjara Baiklah polisi Sakura Baiklah polisi Sakura Tapi Tapi kan Sakura aku tidak mencuri Aku tidak mau masuk ke dalam penjara Sudah sekarang kamu harus masuk ke dalam penjara Kalau tidak aku akan mengeluarkan senjata ini Tidak mau Tidak mau Baiklah aku akan masuk ke dalam penjara Nah bagus Kalau begitu kan jadinya aku tidak perlu mengeluarkan senjata aku Tapi aku bukan pencuri Aku bukan pencuri Kasakura Lepaskan aku Mio Kamu harus menghentikan tangisanmu Sudah tunggu saja Aku akan memanggil Yuta untuk datang ke sini Supaya melepaskanmu Polisi Mio Polisi Ken Mio sudah masuk ke dalam penjara Semoga saja Mio tidak kenapa-napa ya Semoga saja dia baik-baik saja Wah akhirnya kita sampai di kantor polisi Kira-kira gimana ya rencananya Aku kebapasan Tata Yuta Oh iya Tidak apa-apa di BB Challenge Kasakura Kasakura Bagaimana rencananya Mio ada di dalam atau tidak Bagaimana kondisi Mio Begini Mio sudah ada di dalam penjara Dan dia baik-baik saja Wah syukurlah kalau begitu Oh iya Aku akan mengantarkan teman-temanku pulang dulu ya Untuk bersiap di rumah Nanti aku akan kembali lagi menjemput Mio Kasakura Tolong jaga Mio ya Tenang aja Yuta Aku akan menjaganya Ayo teman-teman Kita harus pulang Nanti kalian tunggu di rumah ya Oke Tata Yuta Oke 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 Semoga saja Mio baik-baik saja Soalnya kan hari ini ulang tahunnya Iya ya Tata Yuta Yaudah teman-teman Kalian tunggu disini ya bersama Ken Butler Oh iya Ken Butler Kalian harus bersiap-siap ya Karena aku sebentar lagi akan segera menjemput Mio untuk pulang Oh iya teman-teman Kalian juga harus bersiap ya Karena aku akan kembali naik mobil dan menghampiri Mio Oke siap Tata Yuta Hati-hati ya Iya tenang aja Baby Jelin Oh iya Kata Iga mana ya Wah akhirnya aku berhasil mengundang banyak orang Kalau begini pasti ulang tahun Mio akan meriah dan ramai sekali Kalau gitu aku akan coba ke rumah Mio Tapi sebelum itu aku akan parkirkan mobilku dulu Oh disana sepertinya sudah ada Yuta 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 Aku sudah berhasil mengundang orang-orang Dan mereka akan menyusul ke sini Wah begitu ya Kata Iga Wah syukurlah kalau begitu Pasti perayaan ulang tahun ini akan ramai Kalau gitu aku akan kembali ke kantor polisi dan menjemput Mio Terima kasih ya Kata Iga Sama-sama Yuta Semoga saja acaranya meriah ya Iya terima kasih Kata Iga Wah aku tidak sabar untuk menjemput Mio Kira-kira Mio bakal seneng atau tidak ya Wah sebentar lagi sampai Polisi Sakura Polisi Iyo Polisi Ken Di rumah persiapannya sudah selesai loh Oh iya Kak Sakura Aku akan menjemput Mio Wah begitu ya Yuta Kalau gitu ayo kita masuk ke dalam Kita akan menjemput Mio Baiklah Kak Sakura Aku akan segera menjemput Mio 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 Kamu baik-baik aja kan Kak Yuta Aku bukan pencuri Kalau keluarkan aku dari sini Kak Yuta Mio Mio Sudah tenang saja Kamu harus berterima kasih pada Yuta Karena kamu sudah diselamatkan Benarkah Kak Yuta? Iya Mio Kamu langsung keluar aja Wah sepertinya rencananya berhasil Kalau gitu Polisi Iyo Polisi Ken Kita akan menuju ke rumah Yuta dan juga Mio Wah asik perayaan ulang tahun Wah kalau begitu kita akan makan kue ulang tahun Iya Ayo cepat kita harus turun Akhirnya sampai juga Mio Mio Kamu tidak apa-apa kan? Sudah tidak apa-apa Jangan menangis lagi ya Aku tidak mencuri Iya Mio Iya Mio Kamu tidak bersalah Kita lebih baik pulang aja Ayo kita naik mobil Kita akan pulang ke rumah Jangan nangis ya Iya Kak Yuta Aku tidak akan menangis lagi Tapi aku bukan pencuri Iya Mio Kamu tidak salah Sekarang kita pulang ya Iya Kak Yuta Aku mau istirahat di rumah Iya Mio Loh Kak Yuta Itu kenapa rumah kita jadi beda Lihat saja lah Mio Wah Kak Yuta Lihat ya di sebelah sana Kenapa Mio? Mio ayo turun Kak Yuta Di sebelah sana sepertinya ada lotso Wah iya Bagus sekali kan Mio Wah bagus sekali Selamat ulang tahun Mio Selamat ulang tahun Mio Selamat ulang tahun Tata Mio Selamat ulang tahun Mio Selamat ulang tahun Selamat ulang tahun Wah ternyata ini semua adalah surprise dari Kak Yuta ya Wah aku senang sekali Terima kasih Kak Yuta Ternyata ini ada kotak hadiah yang paling besar Aku jadi penasaran deh Wah besar sekali Iya Mio Bagus kan Kamu suka atau tidak Wah ternyata isinya kue ulang tahun yang sangat besar Aku sangat menyukainya Kak Yuta Terima kasih Kak Yuta Sama-sama Mio Oh iya di sebelah sana ada boneka lotso raksasa loh Wah bagus sekali bonekanya Ah boneka lotso Aku sangat menyukainya Kak Yuta Bagus sekali Bagus sekali Ternyata dekorasi rumah ini adalah dekorasi untuk ulang tahunku ya Ada dekorasi kue yang besar dan ada huruf empatnya Sesuai dengan umurku Wah bagus sekali Aku sangat menyukainya Warnanya juga pink Sesuai dengan bajuku Kak Yuta Terima kasih ya Iya Mio Sama-sama Kamu sangat suka kan Aku sangat menyukainya Kak Yuta Iya Mio Selamat ulang tahun ya